Yuhu Sport Lovers, kabar pertama datang dari dunia sepak bola. Kesebelasan persetelah Tanah Laut akhirnya keluar sebagai juara pertama di G3 Johana Kalimantan Selatan 2019. Merayakan kemenangan, bupati bersama squad persetelah dan ratusan pendukung menghantan konvoy keliling kota Paihari. Persetelah Banjarmasin meraih dolar juara usai memikirkan musuh berpujukannya kota baru FC di laga final di Stadion Demang Lehmann Martapura dengan skor tipis 1-0 yang dicetak Irsyad Fajar di bawah pertama. Gelar juara ini sekaligus merupakan kado indah Kabupaten Tanah Laut yang akan menyambut hari jadinya yang ke-54. Konvoy keliling diikuti Bupati Tanah Laut Sukamta, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Talalut Tiyaki Uyun dan manajer persetelah Fauzan Arianto serta ratusan pendukungnya. Sebagai juara zona Kalimantan Selatan, persetelah akan berhadapan dengan runner-up wakil dari Kalimantan Timur, Harbi Putra Samarinda. Manajer persetelah Fauzan Arianto mengatakan, tim asuhnya beberapa hari ke depan akan kembali memasuki pemusatan latihan, guna menghadapi babak berikutnya regional Kalimantan. Sebetulnya kami akan mengevaluasi kembali hasil-hasil pertandingan yang sudah kita laksanakan, dan memang kebetulan akan bila kemarin kita berhasil menjuali Liga 3 untuk zona Kalsel. Kemudian untuk ke depannya, tentunya dalam yang minggu ini kita akan kembali melakukan training camp, training center, kemarin kita karena kita akan bersiap untuk mengikuti zona Kalimantan. Sementara untuk kota baru FJ yang berada di posisi 2 zona Kalsel, akan bertemu dengan persikat ketapang wakil dari Kalimantan Barat. Dari Tanah Laut, Zulfi Priyunus, Ainyus melaporkan.